Uyakuya artis senior sebagai seorang presenter, atau lebih dikenal sebagai komedian, turut berkomentar pada bakat artis muda yaitu Fuji Utami atau lebih dikenal sebagai Uti, yang semakin sukses berbagai prestasi turut mengundang perhatian seorang artis senior yaitu Uyakuya. Pasalnya Fuji Utami berhasil menciptakan berbagai tren hingga viral di sosmed dan memicu tonton awar ganet, tak hayal Uyakuya menilai sosok Fuji Putri dari Haji Faisal tersebut punya bakat yang menarik dari selebritis. Umamnya, selain itu hubungan asmara Fuji memang kerap mencuri perhatian publik. Setelah putus dengan Tarik Halilintar, Fuji diisukan dekat dengan beberapa pria. Mulai dari El Rumi hingga Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Melansir tribun jatim, Fuji digosipkan berpacaran dengan seorang pria bernama Rafi Febriansyah. Sosok Rafi Febriansyah pun kini banyak dicari oleh fans Fuji. Sosok Rafi tak kalah mentereng dari Tarik Halilintar mantan kekasih Fuji. Setelah lama putus dari Tarik Halilintar, Fuji kini dikabarkan telah memiliki pacar baru. Siapa sangka, Rafi Febriansyah ternyata bukan orang sembarangan. Pria yang diduga pacar baru Fuji ini ternyata anak dari Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Seperti yang kita ketahui selegram ternama Fuji tegaskan tak ingin lagi dapat pacar yang ribet dan menyusahkan. Hal tersebut mengacu pada pengalaman sebelumnya saat Fuji menjalin cinta dengan seorang pria. Mantan pacar Tarik Halilintar itu mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab, Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku enggak sregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan anak dirut Pertamina yakni Rafi Mohamad Febrian Shah. Keduanya sempat terpergok pergi liburan ke Thailand beberapa waktu lalu. Momen Fuji liburan bareng anak bos, mantan pacar Tarik Halilintar itu mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab, Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku enggak pernah lihat background orang kad, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi itu.